bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel syarif bidayat matondang kali ini kita akan coba membahas soal FR yang telah dilaksanakan pada hari ini seperti penyampaian kawan-kawan yang sudah melaksanakan ujian pada hari ini ada beberapa soal yang muncul mungkin seperti prediksi-prediksi kita sebelumnya salah satu diantara yang munculnya itu adalah tentang pembagian pecahan kemudian statistika kemudian ada untung laba rugi dalam hal ini kita akan coba sesuaikan soal yang seperti penyampaian kawan-kawan tersebut untuk lebih memudahkan kita dalam menjawab soal CPNS yang akan datang ini oke tanpa memperpanjang waktu lagi kita perhatikan soal yang ada pada layar untuk soal pertama kita akan coba bahas berapakah hasil dari 5 1 per 6 dibagi 3 per 7 dalam mengerjakannya ini kita coba cara cepat yang mana satu pecahan campuran satu pecahan biasa kita ubah dia itu ke pecahan campuran tadi menjadi pecahan biasa 5 kali 6 30 ditambah satu hasilnya 31 per 6 ketika pecahan dibagi pecahan maka kita ubah saja langsung baginya itu jadi kali kemudian yang penyebutnya kita buat jadi pembilang itu 3 per 7 kita ubah saja jadi 7 per 3 ini saja 31 per 6 dikali 7 per 3 oke ini kita kalikan saja 31 kali 7 7 kali 1 itu 7 7 kali 3 21 per 6 kali 3 itu 18 oke kita lihat 217 dibagi 18 dalam hal ini kita cari berapa dia yang dapat ya 18 kali berapa yang dapat ke 217 kita coba bagi dulu ya biar nampak 217 dibagi 18 ya 18 ini kali 1 18 sisa 3 37 ya dapat 2 36 sisa 1 oke jawabnya 12 sisa 1 per 18 berarti 12 sisa 1 per 18 ada jawabannya? ada jawabannya A ya begitulah dia cara menjawab soal yang seperti ini ketika pecahan dibagi pecahan maka ubah saja baginya itu menjadi kali kemudian pecahan yang kedua ganti pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang yang di atas buat ke bawah dan yang di bawah buat ke atas ya begitu cara penghitungan pecahan dibagi pecahan oke kita lanjutkan soal berikutnya ya kita baca seorang pelajar memperoleh nilai 91 88 86 dan 78 untuk 4 mata pelajaran berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran ke 5 agar dia memperoleh rata-rata 85 oke berarti dia ada 4 pelajaran yang kita ketahui nilainya ya sedangkan 1 pelajaran kita tidak ketahui yang mana dia berharap agar semua mata pelajarannya itu rata-rata menjadi 85 oke kita mengerjakan ini kita buat 2 cara satu cara cepat satu secara konsep ya biar mana lebih mudah melalui mengerjakannya kawan-kawan bisa paham dalam mengerjakan soal yang ketika nanti ujian muncul seperti ini oke ini ada 91 kemudian 88 86 78 dan satu lagi yang mau kita cari ya katanya ini rata-ratanya 85 ya rata-ratanya 85 yang mana kita perhatikan ketika rata-ratanya 85 kita berasumsi bahwa tiap nilainya itu harus 85 ya akan tetapi ada berapa nilai yang lebih 85 ada yang kurang kita lihat saja 91 lebihnya dari 85 itu 6 88 itu lebihnya 3 86 itu lebihnya 1 kemudian 78 itu kurangnya berapa ini 85 kurang 78 itu kurangnya 7 ya 7 oke kita konversi saja ini minus 7 ya ini ada 7 udah habis ya habis sisa 3 berarti lebih kita itu ada 3 dalam artian lebihnya 3 disini bisa kita buat menjadi 82 ya karena 82 tambah 3 85 ini kita jumlahkan nanti rata-ratanya jadi 85 jawabannya apa? jawabannya D ya itu secara simpelnya kita buat secara konsep biar nampak oke rata-rata ya rumusnya sigma n per n ya banyaknya jumlah data ini sigma n itu penjumlahan banyaknya data per banyaknya data oke kita jumlahkan rata-rata kita tadi 85 ya ini kita jumlahkan 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78 ditambah X ya ini satu data yang belum kita dapat per banyaknya data kita ada 5 inilah dia ya kan sehingga kita kali silang kenapa ya kita kali silang 85 ya dikali 5 tambah dengan ini kita jumlahkan 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 kita jumlahkan aja dulu ujungnya 1 tambah 8 9 tambah 6 15 15 tambah 8 23 kita simpan 2 ya 2 tambah 9 11 tambah 8 19 tambah 8 27 tambah 7 34 tambah X karena kita butuh X ya maka kita pindahkan 343 ini ke kiri dalam artian kita hitung dulu 85 kali 5 85 kali 5 5 kali 5 25 ya 8 kali 5 40 tambah 2 4 25 dikurang 343 sama dengan X ya 5 dikurang 3 2 2 kita pinjam 1 12 dikurang 4 itu 8 maka nilai X nya adalah 82 sama dia ya kita dapat 82 di kiri juga tadi dapat 82 inilah dia cara mengerjakan cepat begitu juga dengan konsep oke aman ya dalam pengerjaan ini kita lanjutkan soal yang ketiga oke seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80 ribu rupiah dan memperoleh laba 25% dari harga beli berapakah harga beli barang tersebut cara simpelnya kita lihat ada dia memperoleh laba 25% ya maka 25% dari harga beli yang mana kita jumlahkan nanti hasilnya 80 ribu secara simpelnya kita perhatikan disini yang menghitung 25% dari harga beli agar lebih mudah kita ambil aja yang nominal 60 ribu ini kita coba dulu 25% dari 60 ribu itu 15 ribu berarti 15 ribu kita tambah dengan 60 ribu hasilnya 75 ribu berarti belum sampai ya kita naikkan ada 64 ribu ada 65 ribu ada 75 ribu yang mana ini sudah salah ya tidak usah hitung lagi kita pakai logika dalam mengerjakan ini ketika 25 ya kita kalikan dengan angka 5 di ujungnya maka itu hasilnya di ujung nanti ada 5 ya ada perkiraan 5 itu 500 begitu ya sehingga jawabannya ini adalah bulat 80 ribu prediksi paling kuat itu jawabannya C kita coba buat berarti 25% dikali 64 ribu ya bisa kita sederhanakan ini menjadi 1 per 4 64 ribu dibagi 4 itu hasilnya 16 ribu ya sehingga 64 ribu kita tambah 16 ribu itu hasilnya 80 ribu jawabannya adalah C ya begitu dia cara mengerjakan secara simpel agar kita menghemat waktu dan efisiensi dalam mengerjakan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang akan melaksanakan ujian CPNS semoga bisa lulus dan membahas ini bisa bermanfaat nanti dalam pelaksanaan ujian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati